Halo Wanderer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini Bang Happy bakal membahas satu game ya guys ya Yang di awal rilis itu banyak drama ya guys ya Yaitu adalah Tower of Fantasy ya guys ya Nah, di channel gue ini rata-rata subscribernya itu adalah pemain Genshin Impact ya guys ya Nah disini Bang Happy juga bakal men-share pengalaman gue saat bermain game Tower of Fantasy ini ya guys Gue disini udah main 3 bulanan lebih dan gue merasakan hal-hal yang berbeda ya guys dengan Genshin Impact Nah disini di video ini gue bakal sedikit share dan memberikan sedikit guide untuk pemula ya guys Siapa tau dari player Genshin Impact di channel gue ini yang mayoritas semua penikmat akun Dajjal ya guys ya Semoga kalian juga bisa mau bermain ya guys atau nyobain game Tower of Fantasy ini guys Oke guys kita langsung saja ke videonya Let's go mamang Nah, di segmen kali ini gue bakal menjelaskan ya guys ya Perbedaan Genshin dan Tower of Fantasy Jadi kalian itu jangan samain ya guys Soalnya Genshin dan Tower of Fantasy itu beda genre ya guys Kalau MMORPG itu ya ditekankan untuk mabar ya guys Seperti game Tower of Fantasy ini Sedangkan Genshin itu RPG ya guys Kalian mau main solo pun ya guys Autis main di kamar tutup kunci masih bisa survive ya guys Siap main di game Genshin Soalnya dia itu lebih ke solo player guys Nah, kalau misalkan di game Tower of Fantasy ini Kalian itu lebih ditekankan ke mabarnya ya guys Makanya di Tower of Fantasy ada namanya fitur guild ya guys Atau namanya genggengan lah guys ya Jadi misalkan lu punya circle ada 100 orang Nah, lu tuh bisa bikin guild ya guys Atau gengg Jadi kalau lu mau mabar lawan boss Atau eksplorasi atau ada event Lu bisa mabar sama circle lu sendiri guys Nah, gitu guys Untuk sedikit perbedaan ya guys Jadi jangan bisa main sama Genshin guys Game ini itu beda banget guys Nah, gue disini bakal menjelaskan Tentang masalah game kompetitifnya guys Nah, untuk masalah kompetitif ya guys Disini itu kalian memang bersaing ya guys Kalau misalkan kalian itu pengen Diakui atau terkenal ya guys ya Di game ini Kalian itu bisa ngejar top global PPP ya guys Yaitu player versus player ya guys ya Jadi kalian itu Karakter kalian itu bisa gelut sama player lain guys Nah, nanti ada leaderboardnya guys Kalau misalkan nama kalian pengen ada di leaderboard Tentu saja kalian harus win streak terus ya guys ya Agar ada di leaderboard Nah, itu salah satu fitur kompetitifnya ya guys Ada ranked PPP Yang dimana ranked PPPnya itu Semua senjata dan karakternya semua rata ya guys Gak ada sultan player F2P Gak ada ya guys Jadi kalian itu pure skill Jadi yang sultan juga meskipun Span banyak Gak akan bisa Auto juara ya guys Soalnya itu skill ya guys Untuk fitur PPPnya Nah, kalau kalian sultan ya guys ya Yang pengen pamer Kalian bisa kejar top global Spiral abyss Atau yang dinamakan di game ini itu Bygone Pantasm ya guys ya Nah, Bygone Pantasm itu sampai rank Lantai 600 ya guys ya Nah, kalau kalian mau cari top global Tembusin itu Si Bygone itu sampai lantai 600 Nah, malu bisa ada di top global dunia ya guys Topper of fantasy ya guys Yang di server lu Nah, itu guys Untuk salah satu Apa namanya Competitifnya guys Nah, terus ada fitur kompetitif Mancing juga guys Ada fitur baru disini Jadi, kalau kalian mancing Dapet ikan berpuluh-puluh kilo ya guys Ya, kalian itu bisa masuk top global juga ya guys Ya, mancing mania guys Jadi, banyaklah fitur-fitur Untuk cari kompetitif guys Nah, itu guys Untuk sedikit Spill untuk fitur kompetitifnya Nah, gue disini bakal bahas Masalah server ini Penting banget ya guys Soalnya banyak drama Was awal game ini rilis Oke guys Kita masuk ke masalah server Oke guys Giva bakal bahas disini Tentang masalah server guys Ini penting banget ya guys Soalnya banyak player-player Yang belum pernah main MMORPG ya guys Ya, banyak menyalahkan Kenapa game ini itu Banyak server guys Nah, disini gue bakal jelasin ya guys Sejelas-jelasnya ya guys Agar kalian tuh paham ya guys Masalah peranakan server ini guys Nah, gue kasih contoh dulu game Game Genshin ya guys Game Genshin itu adalah game RPG Game RPG itu lebih ditekankan Kepada solo player ya guys ya Nah, Genshin itu ada namanya Word ya guys Satu player punya satu word Nah, satu word itu Hanya maksimal dimasuki Sama empat orang ya guys Temen kalian yang bisa masuk Word kalian Cuma empat orang Dan itu pun cuma hanya bisa Memakai satu karakter Jadi Genshin itu bisa membuat Satu server guys Misalkan server Asia Soalnya Di server Asia itu Beranak juga sebenernya guys Beranaknya itu Kalau lu bikin satu akun Berarti itu lu bikin satu server Ibaratnya kayak gitu guys Kalau di MMO itu Enggak guys MMO itu misalkan lu bikin Di North America Nah Si gamenya itu Udah menyediakan Serper Serper masing-masing Jadi lu tinggal masuk Dan masuk dalam satu word Contoh Nih, gue bikin akun Gue ada di Sword Sword Asia Udah pasti ya guys Gue pemain Indo Nah Si gamenya itu udah nyediain Namanya itu misalkan Serper Chandra Nih, gue ada di Serper Chandra Gue masuk Nah Kalau temen lu ada yang Masuk di server Chandra Berarti si Temen lu itu Bisa bareng mabar Di word Yang sama-sama lu guys Jadi kalau misalkan Si TOF ini Bikin dalam satu server Sword Asia Cuman satu Dan semua playernya Bisa masuk dalam satu word Nah itu dia guys Pasti HP kalian juga Bakal meledak Makanya ada yang namanya Anak server ya guys Untuk meminimalisir Dalam satu word Bisa banyak orang guys Jadi gak terlalu banyak Dalam satu server itu Makin banyak Makin meledak juga HP lu guys Atau PC lu bakal meledak Cok Jadi Jangan Samain sama genshin ya guys Yang cuma bisa Satu word Masuk 4 orang Ini lu dalam satu word Bisa masuk Seribu orang guys Kalau misalkan Playernya lagi rame Makanya suka ada Namanya Server Overload Makanya Kalau misalkan Lu gak mau Servernya Overload Lu janjian sama Temen lu Disini ada namanya Fitur Guild Fitur Guild itu Temen-temen Buat lu mabar Saat world boss Saat eksplorasi Saat daily tiap hari Nah namanya Ada namanya guild Makanya lu harus Punya guild Agar Lu itu Kalau mabar Mau lawan boss Bisa ada yang bantu guys Nah gitu guys Untuk konsep server Jadi jangan samain Sama Genshin Yang satu player Punya satu server Kalau disini Satu server Dipake rame-rame guys Soalnya kan Ini ditekankan Buat lebih ke mabarnya Bukan ke solo player Kalau misalkan Di Genshin Lu gak nge-assess Pertemanan sekalipun Terus Lu gak pernah masukin World Ya aman-aman aja Lu soalnya di world Cuman main sendiri Kalau ini Satu world Kita main banyak orang Nah itu perbedaan MMO dan RPG Jadi lu harus Paham masalah Server ini Kalau beranak pun Gak jadi masalah Yang penting Lu punya guild Dan servernya Gak overload Nah gitu guys Itu adalah Penjelasan masalah server Semoga kalian itu Ngerti guys Masalah server Di game MMO RPG Nah gitu guys Gue bakal masuk Kedalam gamenya guys Nah disini Gue bakal masuk Ke gamenya ya guys ya Lu misalkan nih Kalau lu buat akun Pilih short ice asia Cari server Yang lu mau masukin Kalau gue mainnya Di chandra Gue tinggal masuk Ya guys ya Nah gue ini Lagi masuk Ke world gue Yang ada Di server chandra Di server chandra Ini udah pasti Banyak ribuan orang Yang online Jadi kalian itu Bisa mabar Sama temen-temen kalian Nah nanti Mungkin gue Di awal Pas masuk Gue bakal jelasin Masalah Weapon Ini lu Penting banget Kalian harus tau Nih gue bakal jelasin Lu denger Baik-baik ya guys Ini beda banget Sama game MMO lain Disini tuh Ada yang namanya Weapon ya guys Dimana weapon ini Include Bersama karakternya Jadi misalkan ya guys ya Nih disini ada Fitur gacha Kalau lu Pull si Claudia Lu tuh udah pasti Dapet weaponnya guys Jadi lu tuh Gak usah gacha karakter Kayak Genshin Genshin tuh kan Harus gacha karakter Terus gacha weaponnya Kalau di TOF itu Enggak guys Lu tinggal gacha Weaponnya Udah pasti Lu dapet karakternya Ngerti gak Lu gacha weapon Lu pasti dapet Lu dapet karakternya Gitu guys Udah ya Ngerti ya Udah pasti ya Jadi lu tuh gacha Sepaket Enggak Enggak Misah Lu tuh gak gacha Karakternya masing-masing Weaponnya masing-masing Kagak Lu tuh kalau gacha Karakternya Gacha weaponnya Lu udah pasti Dapet karakternya Gitu guys Ponsepnya guys Nah Nah terus Disini itu Lu disini Cuman bisa Pake tiga senjata Nih Si Lin itu Senjatanya itu Yang kipas ini guys Tapi si Lin itu Bisa pake senjata Yang ada Si Crow Terus bisa pake Senjatanya Nemesis Jadi si Lin ini Bisa mempunyai Tiga jurus guys Ini jurus Lin Terus ini jurus Crow Lufinda Ini jurus Nemesis Jadi kita cuman Pake satu karakter Pake tiga senjata Ingat guys Jadi si Karakter ini Lu bisa ganti-ganti Sesuka lu Misalkan lu Bosen sama Lin Lu mau pake Si Ini nih Lu mau pake Si Si Merrill Lu tinggal aktifin Merrill Lu bisa jadi pake Merrill Merrill bisa pake Tiga senjata Si Merrill bisa punya Skill si Lin Yang ada di senjatanya Si Merrill juga Bisa pake skill Crow Yang ada di senjata Si Crow Terus dia juga Bisa pake skill Nemesis Yang ada di senjata Nemesis Jadi karakternya Lu bisa custom Sesuka lu Lu mau pake Karakter siapapun Senjatanya bisa Diminjem Semua guys Baratnya gitu guys Nah itu untuk Konsep Gameplaynya Terus disini juga Ada elemen Ini penting banget Untuk player pemula Disini itu Ada beberapa elemen Yaitu elemen Volt Terus ada elemen Flame Terus ada elemen Abrasion Ya guys ya Disini Yang si Lin ini Terus ada elemen Ice Ya guys ya Ice Yang punya si Ini Siapa Si Merrill Senjata Merrill Nah Kalian itu Fokus hanya Di satu ini aja Untuk F2P Kalian itu hanya Fokus Build Di satu elemen Kenapa Lu harus Fokus Di satu elemen Soalnya Untuk elemen Yang lainnya Biar temen Lu yang Backup Misalkan Lu bikin Volt Nah temen Lu misalkan Bikin Plame Nah kalau ada Yang resistnya Plame Musuhnya Sama lu Gendong Karena Pakai senjata Volt Lu Kalau misalkan Musuhnya Resist Volt Nah temen Lu yang bakal Gendong Lu buat Ngelawan si Musuhnya Guys Nah kalau lu Pengen Pengen ada Damage Lu wajib Gacha Silin Kalau misalkan Banner nyariran Lu wajib Gacha Sampai B6 Apakah mungkin F2P bang Bisa Gacha Sampai B6 Bintang Bisa Yang penting Lu nabung Soalnya disini Game nya Banyak Bansos Banyak Reward Banyak Event Banyak Ladang Rak Kristal Buat lu Gacha Lu cuma Nabung 3 bulan Doang Plus Blessing Lu bisa Dapet B6 Gue udah Membuktikannya Sendiri Kalau Genshin Lu pengen Bintang 6 Konstellasi Sama R5 Lu Gacha 1 tahun Nabung 1 tahun Disini Lu cuma Nabung 3 bulan Asarajin Daily Blessing On Udah Pasti Dapet B6 Bisa Plus Metric Nanti Gue Jelasin Ini Masalah Metric Nah itu Untuk Masalah Weapon Semoga Kalian Mengerti Jadi Saran Gue build 1 elemen Aja Nanti Kalau Udah Jadi Misalkan Elemen Volt Lu bisa Pindah Ke Elemen Lain Kecuali Memang Lu Player Casual Doang Kalau Player Casual Doang Lu Cuman Gacha Sampai Bintang 1 Cukup Sisanya Lu Mau Bikin Beberapa Elemen Terserah Lu Pokoknya Itu Kalau Lu Player Casual Tapi Kalau Lu Pengen Progressnya Cepet Endgame Lu Mending Build 1 Elemen Doang Terus Lu Jangan Asal Naikin Weapon Lu Tanya Tanya Ke Temen Kecuali Ketemen Guil Bang Ini Rekomendasi Guil Elemen Vote Apa Aja Timnya Lu Tanya Tanya Jangan Sosok Tau Naikin Sendiri Asli Makanya Itu Gunanya Guil Untuk Kita Berdiskusi Masalah Meta Berdiskusi Masalah Waipu Dan Lain Lain Pokoknya Lu Kalau Guil Itu Bermanfaat Untuk Di game MMO Ini Nah Gua Disini Bakal Jelasin Masalah Gacha Gua Bakal Bandingin Gacanya Itu Sama Genshin Oke Kita Bahas Masalah Pergacaan Oke Gua Disini Bakal Bahas Masalah Gacha Disini Itu Gua Bakal Jelasin Masalah Gacha Yang Ada Di TOF Dan Nanti Gua Bakal Bandingin Sama Genshin Yang Pertama Itu Ada Gacha Yang Namanya Black Nucleus Jadi Lu Harus Punya Currency Yang Namanya Black Nucleus Ini Ada Di Open World Ada Ratusan Pokoknya Ini Bahkan Hampir Ribuan Kalau Lu Explore Sudah Tamat Pasti Lu Dapet Ribuan Untuk Pull Disini Tapi Senjata Yang Lu Dapat Pull Disini Tugak Ada Pitik Jadi Hoki Hokian Nah Disini Untuk Infonya Sendiri Disini Lu Bisa Dapet Weapon Atau Weapon SSR Chancenya Itu 0,3% Gak Ada PT Soalnya Ini Gampang Banget Lu Kalau Nemu Di Jalan Jalan Udah Pasti Nemu Tapi Lu Bisa Dapet Weapon SSR Plus Karakternya Kalau Lu Dapet Merrill Ingat Lu Bakal Dapet Senjata Sama Merrill Jadi Gacha Dua Kali Lu Cuma Gacha Satu Kali Udah Sepaket Sama Weapon Nah Itu Untuk Black Nucleus Gak Ada PT Nah Disini Gue Bakal Jelasin Masalah Ini Guys Yang Namanya Ini Apa Namanya Ini Gold Nucleus Nah Gold Nucleus Ini Ada PT Nya 1 Sampai 80 Di PT 80 Udah Pasti Lu Dapet Guarantin Di PT 8 Lu Udah Pasti Dapet Guarantin Hero Ini Antara Merrill Antara Subasa Kokoriter King Shiro Jiro Samir Huma Dan Crow Kalau PT 80 Nah Tapi Kalau Lu Dapet SSR Atau Bintang 5 Di PT 35 Atau 40 PT Lu Itu Begabakalan Kereset Ke 0 Lagi Jadi Lu Lanjut Ke 80 Misalkan Lu 40x Dapet SSR 2 Bigi Lu Di 80 Nanti Bakal Dapet SSR Lagi Jadi Sistem PT Itu Tidak Di Reset Tidak Di Reset Nah Setiap Satu Kali Gacha Ini Penting Lu Bakal Dapet Black Gold Black Gold Ini Buat Kalian Beli Senjatanya Jadi Misalkan Lu Udah Pernah Dapet Merrill Ini Senjata Merrill Lu Tuh Kalo Mau Nyari Bintangnya Lu Bisa Beli Pake Black Gold Kalo Kalian Gacha Ampas Udah Pasti Dapet Black Gold Dan Lu Bisa Beli Disini Senjatanya Untuk Menambah Bintangnya Ingat Itu Konsep Jadi Lu PT Kaga Reset 1 Sampai 80 Kalo Lu Punya Senjatanya Dan Lu Punya 120 Black Gold Lu Bisa Beli Konstelasi Atau Bintangnya Jadi Itu Kelebihannya Itu Kita Bisa Beli Kalo Gacha Kita Ampas Kita Dikasih Namanya Black Gold Nah Itu Untuk Gacha Standar Gacha Standar Bisa Pake Drag Kristal Bisa Pake Gold Nucleus Tapi Jangan Sekali Gunain Drag Kristal Kalian Gacha Di Standar Soalnya Rugi Kalian Itu Dapet Gold Nucleus Ini Dari Daily Dari Open World Juga Banyak Jadi Jangan Pernah Gunakan Drag Kristal Di Gold Nucleus Itu Penting Nah Itu Masalah Banner Standar Nah Gue Pindah Ke Banner Event Banner Event Ini Limited Nih Ini Contohnya 10 Hari 12 Jam Lagi Ini Bannernya Claudia Nah Untuk Konsep Gacha Di Banner Limit Ini Konsep Gachanya Itu Kalian Itu Sama Sama Kayak Banner Standar Lo Tuh Gacha 1 Sampai 80 Lo Tuh Bakal Dapet Di 80 Pasti Dapet SSR Nah Kalau Kalian Dapet Si Claudia Di PT 20 PT Lo Itu Gak Akan Reset Jadi Lo Lanjut Ke 80 Dari 20 Ke 30 40 50 60 70 Jadi Lanjut Gak Ada Reset PT Guys Gak Kayak Di Genshin Kalau Di Genshin Kan Lo Kalau Dapet Diluk Di PT 70 PT Lo Reset Ke 0 Lagi Guys Nah Kalau Disini Kagak Kalau Lo Dapet Misalkan Hero Lain Selain Claudia Selain Claudia Ada Weapon Lain Kan Disini Mana Coba Ada Weapon Lain Pokoknya Disini Ada Weapon Lain Info Ada Weapon Lain Kayak King Hero Dan Yang Lain PT Lo Gak Akan Reset Jadi Slow Kalau Lo Misalkan Gak Dapet Di PT 70 Nah Di PT 80 Ada Chance Lo Dapet Claudia Nah Gitu Untuk Konsep Gacha Banner Limit Jadi Lo Jangan Baru 80 Anjing Gue Gak Dapet Bang Gue Pensi Lah Gue Gak Dapet Hero Limit Udah PT 80 Santai Dulu Lo Lo Masih Ada Kesempatan Cok Nah Disini Ada Yang Namanya Plam Gold Kalau Lo Gacha 80 Kali Lo Bakal Dapet Plam Gold 80 Nah Lo Tuh Jangan Putus Asa Kalau Misalkan Lo Gak Dapet Si Claudia Di PT 80 Lo Masih Ada Kesempatan Beli Nih Pake Black Gold Coy Pake Black Gold Kalau Lo Gacha 120 Kali Lo Tuh Bakal Bisa Beli Weapon Claudia Di Toko Guys Jadi Kalau Lo Mau Guaranti Dapet 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 Karakter Banner Kalau Lo Apes Banget Ya Lo Bisa Beli 120 Kali Gacha Lo Bisa Dapet Claudia Nah Gitu Untuk Konsep Gacha Banner Limit Disini Gak Ada Rate On Dan Rate Off Jadi Yang Ada Itu Kalau Lo Gak Dapet Di 120 Kali Pull Lo Bisa Beli Kalau Misalkan Lo Dapet Di 80 Sebelum 80 Atau Di 80 Kali Pull PT Lo Tuh Gak Akan Kereset Untuk Konsep Gacha Banner Limit Nah Disini Gue Bakal Ngejelasin Banner Selanjutnya Yaitu Banner Matrix Nah Disini Ada Yang Namanya Banner Matrix Matrix Ini Adalah Kalau Di Genshin Apa Ya Gak Gak Ada Di Matrix Ini Bukan Artipak Artipak Ada Beda Lagi Kalau Di Tf Nah Di Matrix Ini Salah Satu Item Kalau Kalian Punya 4 Atau 2 Set Itu Bisa Nambah Damage Nah Contohnya Ini Ini Adalah Matrix Banner Standar Nah Banner Standar Itu Ada Beberapa Matrix Disini Weapon B5 Ada Matrix King Ada Matrix Meril Ada Matrix Subasa Ada Matrix Syamir Nah Disini Banyak Ya Guys Ini Itu Cuman 40 Kali Pull Dan Gak Ada Guarantin Tapi Tapi Kalau Lu Udah 80 Kali Lu Bisa Beli Lagi Guys Matrix Di Toko Sesuka Lu Lu Mau Beli Mas Misalkan Lu 40 Kali Gak Dapet Matrix Yang Lu Pengen Nah Lu Bisa Beli Misalkan Lu Butuh Matrix Shiro Lu Butuh Matrix Crow Butuh Matrix Syamir Lu Tinggal Beli 80 Nah Ini PT Cuman 40 Jadi Di 40 itu Lu Udah Pasti Dapet SSR Atau Matrix Bintang 5 Nah Terus Matrix Ini Juga Lu Bisa Dapetin Di Open World Di Gacha Terus Di Pokoknya Ada Quest Quest Yang Bakal Dapet Matrix Ini Guys Nanti Gue Jelasin Kalau Lu Udah Main Jauh Ya Matrix Ini Bisa Didapet Pokoknya Selain Dari Gacha Pokoknya Aman Kalau Lu Gak Dapet Matrix Dari Gacha Gak Udah Top Masalah Matrix Nah Disini Kalau Matrix Limited Guys Matrix Limited Ini Disini Sama PT Nya Itu 40 Kalau Lu Pengen Full Set Matrix Bisa B3 Ini Nah Misalkan Ini Sampai Lu Harus Punya 4 Matrix Ini Kalau Pengen B3 B3 Itu Damagenya Udah Pasti Punya Pasif Masing Masing Bakal Nambah Damagen Nah Kalau Matrix Banner Limit Kalau Lu Mau Pull Set Nah Lu Itu Gak Ada Sama Gak Ada Guarantin Kalau Lu Apes 80 Kali Lu Baru Bisa Beli Disini 80 Kali Lu Baru Bisa Beli Nah Itu Pokoknya Banner Scam Di TWP Itu Ada Di Banner Matrix Kalau Kalian Jangan Sultan Jangan Sekali Gacha Di Banner Matrix Ini Kecuali Kalian Cuma Cari 2 Set Untuk F2P Masih Masih Oke Tapi Kalau 4 Set Nah Itu Untuk Sistem Gachanya Semoga Kalian Mengerti Gua Udah Jelasin Sedetail Detail Kalau Lu Masih Ada Yang Ditanyain Lu Boleh Comment Di Kolom Komentar Gue Bakal Lanjut Ke Pembahasan Selanjutnya Oke Gue Disini Bakal Jelasin Pertama Kalau Kalian Pertama Kali Main TOF Lu Bakal Ada Di Map Ini Namanya Itu Map Astra Lu Bakal Ada Di Map Ini Gue Pindah Dulu Nah Disini Kalian Bakal Harus Nyelesaikan Quest Nah Enaknya Di TOF Ini Quest Nya Itu Bisa Disekip Ya Kalau Lu Gak Mau Lama Dengan Cerita Bacot NPC Lu Bisa Skip Quest Nanti Itu Lu Bakal Lahir Di Sebuah Map Yang Ada Disini Di Asperia Ini Di Astra Ini Lu Bakal Memulai Petualangan Lu Di Game Tower Om Fantasia Bermula Dari Astra Ini Lu Bakal Quest Nanti Sirli NPC Sirli Nanti Quest Lo Bakal Naik Level Disini Ada Level 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 Itu Ada Cap Jadi Kalian Harus Setiap Hari Main Agar Cap Level Terus Kebuka Agar Progres Cepet Nah Sebelum Memulai Petualangan Di Game Ini Ya Guys Lu Harus Punya Crew Dulu Ini Penting Banget Sebelum Lu Masuk Crew Aja Dulu Youtuber Siapa Pokoknya Masuk Crew Aja Dulu Biar Ada Temen Lu Mabar Soalnya Game Ini Ditekankan Lebih Kemabarnya Nah Untuk Player Baru Udah Pasti Kalian Harus Menjalankan Quest Untuk Awal Quest 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 Nanti Level Kalian Bakal Naik Nanti Semakin Level Naik Lu Explorasi Disini Lu Quest Hari Pertama Lu Explorasi 100% Map Astra Terus Hari Kedua Lu Pindah Kesini Lu 100% Map Banges Terus Untuk Hari Ketiga Dan Keempat Lu Nanti Bakal Kebuka Map Napia Dan Map Ini Terus 100% Explorasi Terus Nanti Hari Ketiga Dan Seminggu Seberikutnya Kalian Bakal Kewaren Nanti Lu 100% Explorasi Terus Nanti Di Endgame Di Endgame Map Ini Kalian Bakal Explorasi Di Pokoknya Banyak 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 Drag Crystal Di Explorasi Red Nucleus Glod Nucleus Lu Bakal Dapet Nah Disitu Untuk Player Pemula Jadi Beresin Dulu Map Yang Ada Di Asperia Nah Kalau Lu Udah Beresin Map Asperia Lu Tinggal Kesini Yang Namanya Map Banges Disini Banges Lu Naik Helicopter Dan Lu Pindah Ke Map Yang Namanya Artificial Island Lu Beresin Juga Disini Explorasi 100% Lu Bakal Dapet Reward Red Nucleus Dapet Drag Crystal Buat Gacha Matrix Depend Lu Beresin Dulu Disini Sampai 100% Kalau Lu Butuh Bantuan World Boss Lu Tinggal Calling Guild Lu Atau Lu Bisa Chat Di Open World Untuk Cari Ini Apa Namanya Cari Temen Buat Mabar Nah Disitu Perjalanan Lu Ini Udah Sampai Di Artificial Island Kalau Lu Udah Beres Di Artificial Udah 100% Udah Bersih Semua Lu Pindah Bakal Pindah Ke Satu Area Yang Namanya Itu Vera Yang Dimana Itu Vera Ini Adalah Map Gurun Gue Pindah Dulu Ke Map Veranya Disini Ada Area Map Gurun Gurun Gue Sudah Ada Di Area Map Gurun Nah Lu Juga Disini Bakal Explorasi Lagi Bakal Dapet Renukleus Lagi Drag Crystal Lagi Pokoknya Ladang Ladang Buat Gacha Itu Banyak Banget Guys Gue Udah 100% Ini Nah Disini Juga Ada Cabangnya Guys Disini Ada Grey Space Ada Twilight John Nah Disini Juga Lu Bisa Explore Di Grey Space Dan Twilight John Negeri Space Ini Agak Susah Jadi Lu Fokus Di Twilight John Dan Area Badai Pasir Ini Lu Pokoknya 100% Lu Dapat Reward Lagi Renukleus Lagi Pokoknya Guys Drag Crystal Terus Glode Nukleus Black Nukleus Banyak Banget Lu Abisin Sampai 100% Kayak Gue Ini Perjalanan Lu Baru Sampai Pera Kalau Lu Udah Di Pera Lu Pindah Ke Map Miroria Disini Lu Banyak Fitur Fitur Ajib Lu Pindah Gue Bakal Pindah Ke Asperia Eh Ke Asperia Ke Miroria Disini Itu Adalah Salah Satu Kota Mirip Cyberpunk Dimana Disini Ada Fitur Judi Fitur Balapan Terus Ada Apartemen Pribadi Terus Lu Bisa Tidur Di Apartemen Itu Lu Bisa Miara Anjing Kucing Lu Biasa Miara Ikan Di Asperia Ini Isilah Dunia Gemerlap Yang Ada Di Tower Of Fantasy Lu Bisa Judi Sama Temen Lu Lu Bisa Balapan Pokoknya Disini Mantap Sekali Ini Mirip GTA 5 Mantap Sekali Disini Kita Dalam Sebuah Sekitiga Disini Ada Kota Yang Namanya Tower Pera Disini Tower Fantasy Pera Disini Lu Bisa Enak Lu Mau Lihat Waipu Bercancut Lu Tinggal Pergi Kulelin Kulelin Disini Lu Bisa Berenang Beli Es Krim Sambil Lihat Waipu Bercancut Yang Lu Lagi Berenang Terus Lu Kalau Mau Judi Lu Tinggal Kesini Aja Ke Daerah Sini Bos Ke Daerah Sini Lu Bisa Disini Ada Daerah Judi Nah Ini Lu Bisa Main Kartu Main Poker Lu Bisa Main Mahjong Terus Lu Kalau Misalkan Istirahat Capek De Explorasi Lu Terus Lu Kalau Misalkan Mau Ajab Ajab Dugem Lu Kalau Misalkan Pengen Ngemusik Lu Bisa Pergi Ke Clubhouse Itu Fitur Dunia Yang Ada Di Miroria Disini Banyak Fitur Asli Lu Bisa Explor Kalau Lu Mau Mancing Lu Tinggal Beli Pancing Lu Bisa Mancing Di Open World Lu Disini Mau Mancing Disini Ada Mancing Di Open World Ini Lu Banyak Ada Banyak Ikan Lu Bisa Mancing Dan Lu Bisa Simpen Ke Apartemen Lu Gua Disini Bakal Menuju Ke Apartemen Dulu Bakal Nunjukin Apartemen Gua Nanti Gua Masuk Kesini Ke Miroria Pol Bisa Naik Taksi Pokoknya Disini Modern Asli Disini Memang Kota Cyberpunk Lu Bisa Nikmatin Alam Alam Lu Tinggal Asperia Lu Tinggal Menikmatin Metropolitan Kota Lu Tinggal Ke Miroria Jadi Lu Punya Dua Experience Lu Ada Di Gurun Lu Ada Di Desa Lu Ada Di Es Di Map Ada Di Kota Yang Bener Gemerlap Yaitu Namanya Miroria City Kita Gua Mau Ke Apartemen Dulu Disini Ke Apartemen Disini Lu Bisa Beristirahat Tidur Mandi Yuabisa Guys Asli Gua Paling Demen Fitur Ini Guys Soalnya Gua Main Waipu Gua Serasa Beneran Soalnya Gua Bisa Nidurin Dia Terus Bisa 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 Punya Peliharaan Pokoknya Serasa Real Banget Gua Ada Di Dunia Pantasinya Disini Apartemen Gua Disini Lu Ada Aquarium Aquarium Ini Lu Bisa Piara Ikan Lu Mancing Di Open Watt Lu Bisa Disimpen Di Aquarium Yang Gede Terus Lu Kalau Misalkan Punya Anjing Dan Kucing Lu Bisa Piara Disini Pokoknya Makhluk Makhluk Di Itu Di Open Watt Lu Bisa Piara Dan Dirawat Disini Tapi Jangan Lupa Lu Kasih Makan Juga Untuk Para Makhluk Yang Mau Lu Piara Terus Disini Lu Bisa Nonton TV Nonton Bioskop Lu Bisa Nonton Disini Sambil Bahan Sambil Lihat Y Pulo Disini Sambil Mabok Juga Lu Sambil Nonton Ada Apartemen Terus Disini Ada Untuk Fitur Mandi Lu Kalau Mau Mandi Disini Sama Y Pulo Disini Ada Mandi Lu Bisa Lihat Y Pulo Lagi Mandi Disini Terus Kalau Misalkan Pengen Modol Pengen BAB Lu Tinggal Disini Sambil Lihat Y Pulo BAB Disini Bisa Lihat Sambil Foto Foto Lu Mau Foto Juga Bisa Tinggal Cekrek Ini Tinggal Foto Simpen Lu Bisa Jadikan Profil Facebook Terus Lu Kalau Mau Nga Nga Disini Ya Ya Cermin Lu Mau Ngaca Disini Juga Ada Fitur Foto Misalkan Ekspresi Cekrek Bisa Foto Foto Dicermin Nah Itu Untuk Fituran Lu Juga Kalau Mau Bacol Bacol Sama Waipu Lu Bisa Tidur Disini Disini Huz Bando Lu Kalau Misalkan Cewek Lu Bisa Tidur Disini Bisa Lihat Waipu Lu Tidur Pokoknya Experience Lu Punya Waipu Lebih Terasa Disini Lu Bisa Tiduran Pokoknya Enak Ini Pokoknya Nah Itu Untuk Fitur Fitur Yang Ada Di Tower Of Fantasy Ya Lu Kalau Mau Balapan Lu Bosen Di Apartemen Terus Lu Balapan Disini Menara Hari Esok Kalau Lu Mau Judi Juga Ada Fitur Judi Yang Ada Di Darah Sini Nah Itu Untuk Fitur Fitur Yang Udah Unlock Nanti Bakal Banyak Fitur Fitur Yang Lainnya Bakal Dianlock Amat Tower 4 AC Nah Terus Disini Ada Fitur Battle Royal Kalau Lu Petran Pemain PUBG Lu Bisa Main Battle Royal Disini Guys Disini Ada Battle Royal Tapi Ada Waktunya Lu Bisa Main Disitu Battle Royal Pokoknya Banyak Fitur Fitur Yang Kalian Bisa Nikmatin Di Game Ini Serasa Bener Gue Masuk Ke Dalam Dunianya Guys Nah Itu Untuk Fitur Fitur Singkat Nah Disini Gue Bakal Jelasin Masalah Build Karakter Bagaimana Karakter Lu Biar Ada Damagenya Oke Kita Lanjut Ke Pembahasan Selanjutnya Oke Disini Gue Bakal Bahas Masalah Gimana Caranya Ningkatin Damagen Karakter Lu Salah Satu Faktor Yang Bisa Naikin Damagenya Adalah Bintangnya Dimana Di Bintang Bintangnya Ini Ada Pasif Pasif Yang Bakal Nambahin Damagen Bintangnya Ini Dapet Dari Gacha Jadi Kalau Gacha Cari Bintangnya Atau Cari Duplikatnya Saran Gue Kalau Lu Mau Build Karakter Dan Team Fokus Di Satu Elemen Soalnya Biar Elemen Lain Kalau Ada Yang Resist Temen Lu Yang Gendong Terus Kalau Lu Mau Gacha Untuk Awal Lu Tabung Dulu Buat Gacha Silin Sampai B6 Atau Minimal Sampai B3 Pokoknya Lu Jangan Gacha Gacha Karakter Lain Dulu Lu Pake Gacha Standar Dulu Lu Gacha Silin Dulu Soalnya Silin Ini Adalah Salah Satu Hero Core Yang Ada Di Tower 4 Asi Kalau Di Genshin Itu Adalah Benet Yang Ling Xingqiu Nah Itu Semua Bersatu Di Lin Ini Soalnya Silin Ini Bisa Ngebab Bisa Jadi DPS Opil Bisa Jadi Energy Pokoknya Semuanya Complete Ada Di Silin Ini Buat Eksplorasi Bisa Dia Bisa Terbang Contoh Ini Senjata Silin Lu Bisa Terbang Senjata Lain Gak Bisa Koplok Ini Bisa Terbang Bisa Lebih Tinggi Lagi Lu Eksplorasi Mau Naik Naik Juga Enak Banget Nah Itu Untuk Masalah Senjata Jadi Lu Awal Itu Nabung Pokoknya Sampai Banner Lin Keluar Lu Pull All Dalam Satu Tim Kalian Harus Ada Shatter Harus Ada DPS Harus Ada Bapper Soalnya Ini Penting Banget Contoh Gue Bikin Team Vault Ini Kekurangannya Gak Ada Shatter Gue Disini Untuk Buppernya Udah Ada Lin Disini Healernya Udah Ada Nemesis Disini DPS Ini Kekurangan Shatter Nanti Gue Bakal Ganti Nanti Ke Pen Rear Yang Dimana Pen Rear Bisa Ngeheal Nah Sambil Nunggu Pen Rear Nongol Kalian Pakai Dua Nemesis Atau Siapalah Buat Ngeheal Nah Gitu Untuk Masalah Weapon Untuk Naikin Ininya Demangnya Lu bisa Pakai Pasang Metrik Metrik Misalkan Lin Lu Pakai Metrik Lin Kalau Lu Gak Punya Lu Pakai Metrik Yang Sesuai Aja Nanti Gue Jelasin Di Video Atau Di Live Pokoknya Yang Bisa Naikin Ini Metrik Terus Nah Terus Selain Metrik Itu Bintang Oke Yang Buat Naikin Demang Oke Terus Disini Hal Yang Penting Ini Adalah Salah Satu Artifact Atau Kalau Disini Namanya Equip Yang Bisa Increase Demang Lebih Tinggi Nah Disini Ada Level Levelnya Lu Bisa Enchant Pakai Namanya Modul Modul Ini Kalian Bisa Dapetin Dari Daily Terus Dari Mingguan Juga Dapet Modul Dari Mingguan Daily Mingguan Terus Lu Ada Equip Nah Disini Ada Equip Acak Disini Ada Beberapa Equip Gue Bakal Jelasin Ini Yang Paling Penting Ada Equip Itu Yang Namanya Nambahin Crit Threat Yang Equip Yang Bisa Nambahin Tangan Dan Kaki Disini Tangan Ini Bakal Namahin Crit Threat Base Attack Terus Disini Bakal Namahin Crit Rate Juga Dari Kacamata Nah Terus Untuk Base Stat 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 Acak Ya Kayak Genshin Ada Empat Stat Nah Disini Juga Bisa Naik Crit Kalian Cari Stat Yang Ada Crit Terus Disini Kalian Cari Stat Yang Ada Crit Terus Disini Kalian Cari Stat Yang Ada Crit Jadi 3 Ini Wajib Banget Naik Umar Utama Soalnya Crit Rate Penting Disini Juga Ada Presentasinya Kalau Kalian Crit Rate Bagus Di 75% Kalau Bisa Nah Itu Untuk Masalah Equip Equip Ini Bakal Ngeboost Damage Kalian Soalnya Disini Ada Yang Namanya CS CS Ini Bakal Mempresentasikan Total Dari Score Damage Lu Totalnya Total Substat Nah Disini Kan Gue main Vault Main Element Listrik Disini Gue Vault 18 18 Ini Dari Mana Bang 18 Ini Convert Dari Ini Untuk Equip Misalkan Disini Ada Serangan Terus Ada Vault Nah Nanti Serangan Sama Vault Itu Ditambah Nanti Bakal Jadi Vault Attack Jadi Serangan Ini Sama Dengan Vault Attack Cuman Serangan Ini Bisa Masuk Ke Semua Elemen Misalkan Lu Bikin Flame Serangannya 832 Berarti Sama Dengan Flame Attack 832 Ibaratnya Kayak Gitu Untuk Masalah Equipnya Statnya Gue Jelasin Ciket aja Soalnya Ini panjang Banget Kalau Misalkan Dijelasin Secara Detail Pokoknya Equip Ini Buat Increase Damage Kalian Dibanding Bintang Weapon Equip Lebih penting Makanya Equip Equip Ini Harus Sangat Diperhatikan Untuk Increase Damage Terus Kalian Juga Bisa Increase Damage Dari Suppressor Nah Disini Suppressor Dari Mulai 1.1 Kayak HP Lu Bisa Upgrade Disini Bisa Nambahin Serangannya Terus Pokoknya Bisa Nambahin Terus Nah Ini Suppressor Ini Gimana CS Kalian Kalau Misalkan CS Kalian Sudah Memenuhi Sarat Lu Bisa Upgrade Suppressor Nah Cara Naikin CS Gimana Bang Tambahin Bintang Senjata Tambahin Metrik Bintang Tambahin Bintang Metrik Duplikat Metrik Terus Lu Equip Naikin Equip Naikin Juga Ini Level Ini Bisa Di Upgrade Lagi Pake Modul Lu Naikin Sampai Mentok Pokoknya Itu Udah Pasti CS Ini Naik Nanti Lu Bisa Naikin Suppressor Nah Itu Untuk Masalah Permasalahan Damage Jadi Ingat Lu Tinggal Build Satu Team Untuk F2P Sisanya Lu Bisa Digentong Sama Temen Build Lu Nah Itu Untuk Masalah Build Di Tower Ompatasi Nah Gue Disini Bakal Ngejelasin Masalah Explore Sedikit Menjelaskan Masalah Explore Enaknya Explore Di Tower Ompatasi Dibanding Digenshin Kalau Menurut Gue Di Tower Ompatasi Ini Ada Yang Namanya Relic Dimana Relic Relic Ini Bisa Banget Lu Pakai Buat Explorasi Buat Manjat Manjat Dan Disini Gue Bakal Tunjukkan Disini Gue Punya 2 Relic Nah Misalkan Gue Ini Pengen Ini Pengen Naik Kesini Nah Disini Ada Kendaraan Juga Lu Kalau Mau Explore Bisa Pakai Motor Mobil Kendaraan Lu Tinggal Pilih Pilih Nah Disini Disini Nah Lu Tinggal Pencet 2 Ya guys Lu Bisa Pakai Jetpack Nah Lu Tinggal Mau Ke Lokasi Lu Tinggal Pencet Ini Lu Tinggal Langsung Manjat Aja Enak Banget Enak Banget Buat Explorasinya Pokoknya Enak Banget Sumpah Dibanding Genshin Gue harus Manjat Pake Kanjuh Lu Gak Usah Manjat Disini Lu Bisa Ganti Ganti Kendaraannya Guys Lu Bisa Pakai Motor Pakai Ini Misalkan Gue Pake Ini Pokoknya Banyak Mon-mon Gratis Lu Bisa Pake Bereksplorasi Di Di Map Pokoknya Mantap Banget Ini Untuk Explorasinya Kalo Menurut Gue Lebih Mudah Terus Kalo Di Map Itu Ada Tandanya Di Map Ini Ada Tandanya Kalo Ada Chess Ada Tanda Putih Gak Kaya Genshin Gak Ada Tandanya Jadi Kalian Itu Bisa Lebih Mudah Untuk Kasi Apalagi Yang Gue Bahas Tentang Game TOF Ini Oke Guys Disini Gue Bakal Bahas Kegiatan Kegiatan Yang Lu Bisa Lakuin Di Game Tower 4 Asi Ini Untuk Kegiatan Yang Pertama Udah Pasti Daily Bounty Kayak Di Genshin Daily Daily Tai Kucing Agar Kalian Bisa Dapet Daily Bounty Lu Bisa Dapet Ren Nucleus Terus Kunci Cash Disini Lu Daily Biasa Tiap Hari Ini Bounty Namanya Terus Lu Itu Lu Juga Bisa Disini Ini Guys Makan Minyak Kalau Lu Ada Makan Ini Makan Aja Disini Bisa Naikin XP Juga Terus Banyak Reward Lo Jangan Lupa Ini Makan Tiap Hari Terus Sig In Disini Dapet Reward Juga Ini Bukan BP Beda Lagi Disini Ada Battle Pass Lo Juga Yang Gratisan Dapet Reward Jangan Lupa Selesaikan Quest Terus Ada Bounty Mingguan Disini Lu Bakal Dapetin Drag Crystal Drag Crystal Itu Kalian Dapet Bounty Mingguan Dapet 100 200 350 Ya Setiap Minggunya Lu Dapet 350 Drag Crystal Terus Lu Juga Bisa Dapet Drag Crystal Lagi Dari Spiral Abyss Spiral Abyss Ini Reset Setiap Minggu Setiap Minggu Kalau Lu Jalanin Mau Pulsar Muka Lu Bakal Dapet Asli Dapet Drag Crystal Dan Lu Dapet Modul Ini Buat Upgrade Terus Lu Kalau Mau Beli Equip Tadi Dimana Beli Equip Ini Lu Bisa Beli Disini Lu Bisa Beli Disini Equip Lu Bisa Gacha Semoga Lu Dropannya Bagus Lu Beli Equip Disini Bisa Beli Di Toko Ini Bisa Beli Ini Gratis Buat Bisa Dijalanin Lalu Kalau Beli Senjata Banyak Black Gold Disini Bisa Beli Metric Kalau Lu Sudah Punya 80 Lu Bisa Beli Metric Sesuka Lu Terus Disini Ada Crew Disini Crew Ini Banyak Reward Lu Bisa Upgrade Relic Relic Lu Buat Explorasi Tadi Relic Ini Bukan Buat Explorasi Doang Ada Relic Yang Nambah Demek Ada Relic Buat Seluncuran Misalkan Contoh Gue Pake Relic Yang Buat Meluncur Gue Pake Relic Contoh Dua Ini Bisa Muncul Di Laut Langsung Bisa Pake Jetpack Kalau Lu Di Laut Udah Pasti Jalan Terus Jadi Lu Di Laut Anjing Gak Berenang Lu Tinggal Pake Ini Aja Pake Sky Jadi Gampang Banget Buat Explorasi Ini Dipermudah Banyak Alat Alat Modern Yang Lu Bisa Pake Nah Itu Terus Untuk Kegiatan Selanjutnya Lu Mingguan Gue Kasih Tahu Kegiatan Mingguan Jangan Lupa World Boss Kalian Bisa Buka Kunci Pake Ini Terus Lu Juga Jangan Lupa Ini Asli Kalau Lu Mau Cari Material Senjata Disini Bisa Disini Atau Misalkan Bisa Di Installer Disini Untuk Cari Material Weapon Disini Ada Vitality Vitality Ini Kalau Udah Endgame Lu Udah Pasti Cari Equip Sama Metric Lu Kalau Hockey Bisa Dapet Metric Terus Kalau Hockey Jual Lu Bisa Dapet Equip Bintang 5 Yang Sesuai Dengan Senjata Lu Disini Kalau Misalkan Udah Endgame Kalau Misalkan Awal Lu Mendingan Naikin Senjata Dulu Carinya Disini Kalau Bisa Material Senjata Soalnya Disini Bisa Dapet Dapet Coba Tanyain Ketemen World Lu Siapa Tahu Ada Item Sesuai Lu Inginkan Tapi Kalau Gak Ada Lu Tinggal Disini Aja Pake Ini Pake Vitality Total Vitality Sehari Itu Ada 180 Jadi Lu Ini Wajib Habisin Vitality Sampai 180 Nah Itu Untuk Kegiatan Kegiatan Cara Build Karakter Dan Progres Yang Lainnya Disini Juga Ada Yang Paling Penting Nah Raid Ini Salah Satu Fitur Yang Kalian Mabar Gak Bisa Kalian Solo Dan Kalian Harus Punya Guild Untung Nyesain Raid Ini Kalau Di Open World Kadang Partinya Gak Jelas Asli Mendingan Kalian Raid Sama Guild Kalian Terus Untuk Void Ini Kalian Juga Bisa Dapat Matrix Dari Void Terus Dapat Item Buat Gacha Di Matrix Jadi Kalian Juga Bisa Selesaikan Void Drip Ini Guys Ada Critical Abyss Fitur Baru Disini Oh Banyak Banget Disini Ada Kalian Kalau Misalkan Gelut Kalian Juga Bisa Dapat Resort Resort Ya Buat Upgrade Karakter Nah Itu Untuk Kegiatan Kegiatan Kalau Yang Perlu Kalian Tahu Nah Kalau Kalian Pengen Ngejar PPP Atau Global Kalian Bisa Gelut Disini Banyak Fitur Fitur Nanti Kalau Misalkan Lupa Paham Lalu Tinggal Ke Livestream Gua Sambil Tanya Tanya Jadi Itu Untuk Pembahasan Game Tower Of Fantasia Jadi Ingat Jangan Samakan Dengan Genshin Impact Soalnya Ini Game MMORPG Jadi Gitu Semoga Kalian Mau Ncoba Game Tower Of Fantasia Siapa Tahu Kalian Ada Yang Cocok Bermain Game Tower Of Fantasia Soalnya Gue Mau Bakal Serius Soalnya Gue Sudah Direkrut Sama TWF Juga Untuk Jadi Content Creator Jadi Gue Bakal Serius Sambil Gue Promosi Siapa Tahu Kalian Ada Yang Mau Gabung Dan Bermain Di Game Tower Of Fantasia Untuk Genshin Gue Pasti Bakal Main Joki Akun Dajjal Sampai Genshin Tamat Guys Tanya Genshin Is My Blood Ya Guys Tower Fantasia Is My Life Oke Sampai Bitemu Di Video Selanjutnya Semoga Jadi Kalian Nikmatin Aja Thank you Yang Udah Nonton Sampai Akhir Semoga Videonya Bermanfaat See you Next Time I miss You